Lagi informasi selanjutnya, saudara polisi masih memeriksa terkait kepemilikan sebuah botol minuman keras yang ada di dashboard mobil Mario Dandi. Umas Polda Metro Jaya mengatakan belum dapat memastikan kepemilikan dari botol miras itu, namun polisi masih melakukan pendalaman terkait hal itu. Mobil yang diduga milik Mario Dandi, tersangka penganiayaan David, kini terparkir di halaman belakang Polres Metro Jakarta Selatan. Kita kasih sama penyidik sebagai masukan, ya. Kita kasihkan sebagai masukan kepada penyidik untuk didalami, ya.